Intro Ziozian bertemu dengan sutradara The Antem dan mantan pameran Wang Yu Cheng dan Meng Chi Baru-baru ini media gosip memotret salah satu pameran utama dan sutradara drama The Antem Ziozian dan Cheng Hiling untuk makan malam di sebuah restoran di Hengdiang Setelah selesai, Ziozian pergi lebih dulu Kemudian disujuk oleh Cheng Jialin, Meng Chi Ji dan Bang Juo Cheng Dan yang lainnya keluar dari restoran dan pergi dengan mobil Dikabarkan Ziozian dan Cheng Ying memimpin kru dan lainnya untuk makan malam pada saat itu Intro Tentu kabar ini mendadak menjadi viral dan banyak sekali menimbulkan spekulasi di kalangan netizen Banyak yang menduga bahwa acara makan malam tersebut untuk membahas proyek baru atau hanya sekedar Rioni saja Bahkan ada pula yang berharap The Antem season kedua Diketahui, drama The Antemate yang dirilis pada 2019 Sukses besar dan mengantar nama Ziozian dan Wang Yibo mencapai puncak popularitas global Hingga banyak penggemar drama tersebut yang berharap ada season kedua Apalagi karisma Ziozian yang begitu besar membuat banyak penggemar tergila-gila dengan aktor tampan tersebut Intro Setelah kesuksesan drama romansa sejarah The Longs Balad yang dibintangi di Rabadir Murad, Wu Lei, Zou Lusi, Liu Yuning dan Alan Fang Sekarang beredar kabar bahwa Wu Lei dan Zou Lusi sedang dalam pembicaraan untuk dipasangkan dalam drama kostum baru Jinghan Brilliant atau The Star Are Splendid Intro Jika benar, Zou Lusi akan memainkan peran putri, sang jenderal yang pemberontak dan fasi Pahlawan Wu Lei sebagai putra kaisar dengan aura yang kuat dan pendiam Berdasarkan dari novel dengan judul yang sama dan diproduksi oleh Tinseng Drama ini kabarnya akan dimulai setelah artis cantik tersebut selesai syuting untuk drama Who Get The Watch? Intro Sementara itu beberapa media telah mengambil foto dan video Zou Zhan dan Zhang Zhi yang sedang masuk dan makan malam di sebuah restoran di Hengdian Tetapi foto tersebut tidak diambil kamera pada saat yang sama untuk menghindari kecurigaan Aktor tampan Zou Zhan dan asistennya datang lebih awal ke restoran Mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam Mengenakan topi dan masker dibalut sangat erat Berjalan tergesa-gesa sepanjang perjalanan tampak penuh kesadaran banyak paparazzi Dan segera setelah itu artis cantik Zhang Zhi juga muncul dengan asistennya Setel yang sama memakai masker mengenakan topi nelayan putih Meletakkan tangannya di dada dan mengikuti asisten tersebut ke restoran Setelah mereka berdua selesai makan, Zou Zhan dengan sangat cepat masuk ke dalam mobil asisten Dan setelah Zou Zhan pergi, Zhang Zhi juga meninggalkan restoran Keduanya telah berkolaborasi dalam drama The Art of Love Yang sangat dinantikan oleh pecinta drama China Setelah sekian banyak rumor tayang drama tersebut Rumor terbaru menyatakan bahwa drama Chowd akan tayang pada musim panas Agustus 2021 Karena drama tersebut masuk ke dalam daftar drama mendatang Dalam berbagai berita written dapat dilihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat baik Diketahui keduanya juga merupakan King & Queen Weibo 2020 Hal ini membuat Shenet berspekulasi bahwa drama mereka The Art of Love akan segera hadir Aktris Zhao Liying baru saja merayakan 15 tahun debutnya di industri entertainment China Momen ini dirayakan dengan sukacita oleh para fans Zhao Liying di media sosial Bahkan wajah dan penampilan Zhao Liying terbentang di layar sepanjang di pusat perbelanjaan dan airport di kota Beijing dan Shanghai Terlepas dari problem rumah tangga yang kini ia hadapi Zhao Liying adalah aktris China Yang sukses gemilang di industri entertainment China dengan popularitas global lewat drama-dramanya Yang sukses merajai rating dan berbagai penghargaan yang ia raih selama 15 tahun berkarir Dengan pencapaiannya memerankan 49 karakter dalam film dan drama sepanjang 15 tahun ini Tentu tak mudah berada pada fase sekarang Zhao Liying memulai karir dengan jalan berliku dari peran kecil diremehkan hingga kini berada di puncak dan menjadi idola Zhao Liying adalah aktris top China yang banyak bermain dalam drama dan film populer Hampir selalu sukses membawakan perannya Wanita 33 tahun tersebut belakangan dijuluki Ratu Rating Drama China Kisah kesuksesannya pun menarik perhatian publik mengingat jika Zhao Liying lahir dari keluarga petani yang dulu tinggal di desa Zhao Liying semakin mengukuhkan setasnya sebagai Ratu Rating Drama setelah bermain dalam Legend of Vy tahun ini Kesuksesan lawan main Wang Jibo tersebut menjadi perbincangan mengingat latar belakangnya sebagai anak petani Aktris yang juga dikenal sebagai Zany Liao ini diketahui lahir di sebuah desa di progresi Hebei, China Banyak membintangi drama dan film yang sukses menarik perhatian penonton Tak heran jika Zhao Liying menjadi salah satu artis paling berpengaruh di China Terlebih ia juga sering mendapatkan penghargaan dalam bidang akting Wanita cantik itu pun hampir selalu masuk dalam Forbes China Celebrity 100 Pada tahun 2017 ia bahkan menemati urutan keempat Sebagai artis asia cantik dan berprestasi Ia pun dilirik brand-brand kenamaan Zhao Liying diketahui merupakan brand ambasador dari Dior sejak tahun 2017 Dan baru saja memperpanjang kontraknya Yang memperkuat imagenya sebagai artis top Selain Dior ia juga menjadi model dari brand Long Dior dan Nars Tahun ini Zhao Liying menjadi pengisi suara di film animasi raya The Last Dragon versi China Dalam film Disney yang terinspirasi dari kebudayaan Asia Tenggara tersebut Ibu satu anak ini mengisi suara pemeran utamanya Raya Di Indonesia dan di beberapa negara Latin Zhao Liying sangat populer lewat drama Princess Agent Dimana ia berperan sebagai jinger Hingga sekarang drama ini masih membuat rasa penasaran bagi fan Karena ending dramanya yang menggantung Selain itu, chemistry Zhao Liying dengan Kenny Lin yang begitu kuat Membuat banyak fans yang ngesip mereka untuk menjadi pasangan di real life Akankah kerinduan fans akan Princess Agent Season kedua akan segera terjawab? Selamat menikmati Tangan menikmati Ketika